Saudara kita beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dianggap relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Presiden Prabowo tengah berupaya membangun fondasi investasi sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasukkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu misi super penting dalam astacita atau delapan misi. Salah satu misi itu adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 yang disusun Bapenas, misi tersebut menjadi agenda pertama dari total delapan agenda pembangunan Indonesia Emas 2045 yang disebut dengan transformasi Indonesia. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Amih Al-Humami, mengatakan hal itu saat menjadi pembicara kunci pada seminar internasional Forum Studi dan Ekonomi ke-19 FEB UGM di Auditorium Magister Manajemen Sekolah Pasasya Harjana Universitas Kejamada Yogyakarta. Menurutnya program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Republik Indonesia Prabowo Sudbyanto, relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Ia menilai Presiden Prabowo tengah berupaya membangun fondasi investasi sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kemungkinan pilihan pekerjaan yang lebih baik bagi penduduk yang makin berpendidikan itu. Dan jika yang menerima manfaat dari investasi di pendidikan dan kesehatan itu lebih banyak dari keluarga-keluarga yang tidak mampu, maka dia akan meningkatkan keseteran mereka. Dan itu kebijakan yang berdampak positif. Tapi kalau keliru dalam sisi kebijakan yang kurang memperoleh intervensi dari keluarga-keluarga yang mampu, maka ketimpangan internal di antara kelompok penduduk dan kelompok keluarga itu akan makin tinggi. Dalam dokumen Visi Indonesia 2045, pilar transformasi sosial ditetapkan berupa peningkatan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Titik tekan transformasi sosial menuju satu abad Indonesia 2045 adalah pentingnya kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif. Herdian Giri dan Uju Andritama, TVR Yogyakarta, melaporkan.